Pernikahan tentu saja menjadi salah satu momen membahagiakan dalam kehidupan, karenanya setiap pasangan yang akan menikah tentu akan melakukan persiapan yang matang agar acara spesialnya nanti berjalan sesuai impian. Inilah yang tengah dijalani oleh Wanita Kristiani. Namun dibalik persiapan pernikahannya tersebut, rupanya membuat wanita 32 tahun itu mulai dilanda perasaan stres. Stres! Pusing, jadi maksudnya ternyata yang dipersiapin tuh banyak banget gitu ya. Terus kan, dan ini yang susah kan karena kan namanya menyatukan kedua belah keluarga. Pastinya kan dari pihak keluarga itu ada keinginan juga gitu kan. Meskipun mereka gak ada minta apa-apa sih, tapi kan pasti kan punya harapan gitu. Jadi ya gimana PR-nya buat aku sama calon bisa bikin semua orang senang gitu, bisa bikin semua orang happy gitu. Lalu kapankah hari pernikahannya dengan sang kekasih akan digelar, serta konsep apa yang akan diusung Wanita di hari bahagianya tersebut. Pengennya sih sebenarnya lebih yang simple aja sih, pengennya yang simple. Terus habis itu juga pasanganku sih sebenarnya dia gak pengen yang ribet-ribet gitu kan. Pokoknya gak usah dibikin komplikated dah, yang penting hari hanya tuh pokoknya bisa deket sama semua tamu-tamu. Dan apakah Wanita akan menjalani serangkaian tradisi menjelang pernikahan? Aku dalam waktu dekat kan bakal ada lamaran, tapi untuk antar dua keluarga nih kemarin kan cuma yang propos kan baru dari pihak pasanganku. Jadi dalam waktu dekat tak ada lamaran secara formalitas dulu dari dua belak keluarga, eh dari pihak yang calonku maksudnya. Terus habis itu harus ada tuh yang sang jitan sih, kalau ditradisikan aku Chinese kan. Tapi itu pun nanti, nanti biasa seminggu sebelum pernikahan. Terima kasih telah menonton!